Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Allah takdirkan kita bertemu dalam rangka ngaji Kajian kita malam ini kajian terakhir perawatan jenazah Maka nanti tinggal praktek sholat Sholat jenazah untuk ibu-ibu Cuman kita belum terbiasa sholat jenazah Maka disini yang perlu diperhatikan Takdirnya kita ambil yang paling singkat Yakni empat kali takdir Di takdir yang pertama Kemudian membaca fatihah Takdir yang kedua Membaca sholawat Takdir yang ketiga Mendoakan Kepada Allah Agar Allah Tidak menghalang-halangi Pahala Yang akan dibalasnya Allahumma la tahrimna Ajarohu ya Allah Sampung ngantus Panjenengan Halang-halangi Pahalanya Maksudnya agar dia dimasukkan ke dalam surga Kalau bisa baca doa Yang di dalam hadis dicotohkan panjang Yang di dalam hadis dicotohkan panjang ya Di sini Di sini Minnya disukun ada al Maksudnya ini tanpa al ya Min khotoyah Di dalam hadis yang lain Disebutkan Kalau di sini hadisnya dikatakan Kamanak koytath tawbal abjadu min abjanas Wa abdilhudaron khairan min gari Wa ahlan khairan min ahli Wa zawjan khairan min zawji Wa adkhilhul jannata Wa a'idhu min azabil qabri A'u min azabil nar Itu ya Itu doa setelah takbir yang ketiga Doa takbir yang keempat Doanya Allahummaqfir Li hayina wa mayyitina Wa syahidina Wa goibina Wa sahirina Wa kabirina Wa zakarina Wa unsana Allahumma man ahyaitahu minna Wa ahyihi alal islam Wa man tawafaitahu minna Fatawafahu alal iman Allahumma latahrinna ajruhu Waladudillana bakdahu Ini gurung apal Yang panjang Cukup Allahumma latahrinna Ajruhu waladudillana bakdahu Ini gak apal Cukup buntuti Nah, yang takbir ketiga tadi Doanya dicukup Allahumma quirlahu warhamhu wa afi Wa khu'anhu Jadi Kalau bisa mencontoh ini Bagus Tapi kalau belum bisa mencontoh Gelakyat panjang ini Sing penting dan dikawiti Nyolati jenazah Nah, cara harapnya Allahumma quirlana walahu Allahumma quirlahu warhamhu Guru ngapal Cara jawab Ya Allah Jangan ampuni dosani mayat ini Ya Allah Allahumma quirlahu warhamhu Ya Allah Limpahkan rahmatmu Ya Allah Kepada mayat ini Ya Allah Wa afihi ya Allah Ampunilah dia Ya Allah Jadi cara bahasanya jenazah Itu loh angsa Cuma Nganggu bosok Bukan bahasa Arab Nganggu hati Bukan nganggu lesan Ya Diakinin dong Nganggu hati Yang paling penting itu Sebetulnya Tidak sekedar doa Tapi doa yang ikhlas Jadi ya Disini malah dijelaskan Harus benar-benar Mengikhlaskan Saat mendoakan mayat Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim Anggol nekman Iya Karena belum apa Jadi Fikihnya Maksudnya itu Ini kan ambil kita dari Soheh Fikusunah Menurut fikihnya Sarat sahnya Sholat jenazah itu Dengan empat Takbir Setelah takbir pertama Baca Fateha Iku nek apal Nek guru ngapal Fateha Setelah takbir Baca Takhmit Baca Tasbih Nek guru ngapal Fateha Setelah takbir kedua Baca Sholawat Sholawat Nek guru ngisuh Nek apal Sholawat Sing lengkap Sholawat Sing pendek Allahumma sholiala Muhammad Yowis Nek kira-kira Apal Sing panjang Sesuai dengan Sholawat Dalam Tasahud Terus doa Setelah takbir ketika Membaca doa Ini hadis Di halaman 1012 Diambil Awalnya Terus Guneknya apal Gurung apal Jukup Karena Di dalam pikirnya Setelah takbir Ketiga Itu Memohonkan Ampunan Kepada Allah Berarti Allahumma firlahu Cukup Bauland Bala ini Karena belum Apal Allahumma firlahu Allahumma firlahu Sampai Belenger Yang penting Ikhlas Nek belenger Jangan-jangan Ga ikhlas Boleh Boleh Diganti Ha Allahumma firlaha Warhamha Wa afiha Wa afu anha Kalau ha Kalau ha Itu kembali Kepada Perempuan Tapi kalau Kembalinya Kepada Mayit Masih Lanang Ya Allahumma firlahu Masih Wedok Ya Allahumma firlahu Karena Mayitun ini Bukan Mu'anas Kalimah Mayit itu Adalah Bentuk Sehot Mudakar Kalimah ini Bentuknya Adalah Mudakar Bukan Mu'anas Nek balikin Nek balikin Nang mayit Nek Diterus Nau mayit Terus yakin Dengan Allahumma firlaha Boleh Dijenangan Kepingin Merubah Allahumma firlaha Ini nanti kan Mayitnya Wedok Ini Ini Mayitnya Lanang Sekarang Mayitnya Perempuan Nanti Doanya Allahumma firlaha Warhamha Wa afiha Wa afu'anha Boleh Setelah Takbir Yang keempat Allahumma Latakhrimna Ajroha Wala Takhtimna Ba'daha Waja'alha Jannata Maswah Di Rahmat Dikaya Alhamdulillah Intinya Mendoakan Mayit itu Setelah Takbir Ketiga Dan Keempat Nek Kepingin Takbir Yang kelima Tetap Dunguak Nomane Kurang Dauwa Nek Dunguak Nau Setelah Takbir Keenam Mendoakan Sampai Takbir Yang Kedelapan Ya Tapi Disini Disini Kita Tidak Ngambil Yang Delapan Kali Takbir Yang Kita Ambil Empat Kali Takbir Nekas Makmumi Sampaian Gak Bingung Malah 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 Dalam Dalam Tapi Nekas Nengkono Makmumi Gak Melok Ngajir Nengkini Ya Kira-kira Makmumi Subhanallah Mendoakan Takbir Masalah Boleh Empat Kali Boleh Lima Kali Ada Yang Enam Kali Tujuh Kali Ada Yang Delapan Kali Bahkan Kemarin Ada Yang Sampai Sembilan Kali Takbir Sudah Ibu Sudah Siap Untuk Pertemuan Yang Akan Datang Bakasannya Ganti Kitab Namanya Minhajul Muslim Ngambil Bab Yang Pertama Tentang Akhidjah Sebelum Membahas Akhidah Membahas Waris Itu Masuk Akhidah Harus Diyakini Itu Termasuk Masuk Tandanya Yakin Dan Ilmu Allah Yang Paling Dulu Lenyap Itu Ilmu Waris Jadi Kebanyakan Orang Itu Bagi Waris Gagel Melok Quran Biasanya Melok Adat Melok Tradisi Melok Budaya Kadang Kadang Melok Lonto Jadi Waris Yang Menurut Negara Ini Kan Bukan Menurut Depan Bagus Tapi Kadang Kadang Kurang Alhamdulillah Kalau Memang Nanti Kita Disempatkan Untuk Membahas Tentang Warisan Nanti Untuk Persiapan Itu Supaya Dipelajari Terjemahnya Dipaca Berkali-kali Surah Anissa Ayat 10 Dan 11 Dua Ayat Itu Seolah Tuntas Tentang Masalah Varis Itu Yang Pertemuan Akan Datang Ada Kelanjutannya Ini Nekwismati Warisan Bia 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 Biasanya Dicara Jawa Kan Harim Ngomong Waris Ini Pake Menteri 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 Jawa Ini Selamete Jadi Menteri Selamete Jadi Sampai Tidak Selamat Memang Memang Menteri Waris Menteri Menteri Selamat Tidak Selamat Tidak Dimasuk Iblis Jadi Hari Pertama Kedua Itu Iblis Gerum Lebuh Jadi Gampang Diwaris Corok Quran Itu Gampang Tapi Nekwismati Maritulung Dinan Maritulung Dinan Itu Rauhawan Sekali Memang Sebagus Nekwismati Meninggal Itu Segera Diwaris Segera Lepas Insya Allah Itu Bahasanya Nanti Ini Hanya Agar Menjenengan Karena Satu Pertemuan Dua Pertemuan Untuk Waris Apa Kemarin Iya Dan Nanti Allah Memberikan Kesempatan Kita Untuk Mempelajari Ilmu Maris Dan Allah Juga Memberikan Kesempatan Kita Untuk Mengamalkan Sampai Nanti Kita Berani Sampai Ngeyel Keluarga Nanti Nanti monggo sekarang salah jenazah untuk ibu-ibu monggo sopnya di dibentuk tiga sopnya selamat menikmati yang kedua enggak usah sepanjang yang sajadah ya yang kedua sop kedua agak kedepan masalahnya tidak pakai rumput tidak pakai sujud jadi hanya berdiri patak bi saja sih kalau banyak penerang 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 berhubung, berdiri dan tidak perlu dihubungkan kalau lagi, di alam cekatnya salah sepuluh salat, iman dan seluruh salat dan seluruh salat padahal diri jangan lutar, selamat berdiri selamat berdiri, selamat berdiri teman-teman, be brothers liking dan salat kemampuan dan selயup maka pada maka mau kemampuan cekện apapun tak pas mas selamat menikmati 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 terus takbir berdoa menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 Fateha, ini sama ini, cuman kitabnya enggak tak bawa ini tadi, tapi sudah sempat tak baca, sudah sempat tak baca bagi yang belum mampu baca Fateha, belum apa, cukup, kalau misalnya Alhamdulillah, ya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah ya, kira-kira satu ini moco Fateha, ya imami mis Allahu Akbar, berarti ya Alhamdulillah terus, ya Allah Allahu Akbar Alhamdulillah, sampai sekarang masih seperti itu, mudah, berarti kan solusinya tinggal ditemui saja mudinnya, ditanya galilnya, ini tadi saman, saman salah nanya alamannya bukan kepada mudin, tapi kepada saya, malah jawabannya begitu coba naik kepada pak mudin jawabannya lah iya, jadi saman nanyanya salah alamannya kalau masih ada, yang seperti itu berarti solusinya gampang jadi kita tinggal selatu rohim, nanya galilnya kalau nanti ternyata sohih, yaudah Alhamdulillah kita dapat tambahan ilmu sobat mana naik di nyolati mocoiku tapi naik karena galile, ya di gole ini saya sampai ke teman di sini kan nggak ada itu kan, baca Fateha kan di sini itu setiap solat selalu ya Amin itu ya karena Fateha itu kan intinya kan doa di dalamnya itu seperti iya kan naik budu wa iya kan nasta'in terus ihdina sirotol mustakim ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah jalan yang lurus, jalannya siapa? sirotol ladinaan angta alihnya ini jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmatmu kepada mereka ya Allah siapa mereka itu? minah suhada, minan nabi, masuhada, iwas, solihim jadi dari golongan yang poro nabi, poro sidikim, poro suhada, poro solihim empat golongan ini ya itu yang kita minta setiap rekaat ya Allah tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus ya Allah sirotol mustakim maksudnya sirotol mustakim itu apa? di jalannya orang-orang ya Allah yang telah engkau anugerahkan nikmatmu kepada mereka siapa mereka itu? ternyata minan nabiyina wa sidikina wa suhada iwas, solihim mengenai tafsir ibnu kasir dengan buka megeniku ini terus jalannya orang-orang nasrani amin jadi amin itu memantapkan bacaan doa kita ini mulai iya kanak gugur wa iya kanas gugur kewajibannya bisa maaf 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 ketakon manai man robbuka eh sopo pangeranmu eh pulang jawaban dengan jawaban yang tegas langfasih Allahu Rabbi sampai ma dinuka sampai apa man nabi yuka siapa nabimu sampai ma qiblatuka apa qiblatmu jawaban kabaitullah qiblatih sampai di takok nomen ikhwanuka siapa saja saudaramu jawabannya sedoyot yang islam punika bersasat sederek puluh nah kok tukari ngaji suna kok jari ngomong dulu kok ditukari iya hehehe gimana nah itu itu yang sampai sedetik ini saya belum tahu dalilnya tawqir singkong ngomong 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 diadur sholik itu jelas nabi itu pesen dikongkong ngomong 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 masalahnya hari ini dia di uji sama Allah ujiannya seperti apa ya kita gak boleh tahayul gak boleh huruf fati terus mintakan kepada Allah mudah-mudahan dia tetap kokoh di dalam agamanya di dalam akidahnya itu dikongkong ngomong tapi gak diwarai niku ngomong 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 ini masalahnya dikongkong mati itu Yaitu saat mereka pulang dari kuburan, ternyata kan dengar, gesekan sandal, gesekan bagiak, gesekan sepatu itu kan dengar. Walaupun enggak pakai sandal, enggak pakai sepatu itu dengar. Karena ini sesuatu yang dengarnya seperti apa? Ya kita tidak boleh ke sana. Nah, wilayahnya sudah mentok, itu bukan wilayah kita. Sama lagi dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah ayat 154 itu. Di situ kan Allah bermankan. Walah takuluh lima yuketalu fisa bililahi amat. Awas, jangan sekali-kali kau mengatakan bahwa orang yang mati sahih, gugur di tengah-tengah medan pertempuran itu mati. Itu tidak mati. Walah takuluh lima yuketalu fisa bililahi amat. Balhum amat akan tetapi mereka adalah hidup. Titik sudah, enggak usah diteruski. Hidupnya seperti apa? Apa seperti kita? Berarti butuh makan dong kalau hidupnya seperti kita. Enggak boleh ya. Sampai kita masuk ke sana. Ya sudah dikatakan hidup, ya sudah hidup selesai. Itu harus kita yakini. Dan itu orang yang mati. Sahih tep mbah pulau mbah jenengan. Ga'anak jalilih, hidup lagi. Tapi kalau orang yang mati sahih, kata Allah, Balhum amat. Balhum ahya. Bahkan mereka itu adalah hidup. Kalau kita lihat tafsirnya, Hidupnya seperti apa? Seperti burung. Kemudian mendapat rezeki dari Allah. Rezekinya enggak usah. Kita apa ya? Kita takmilkan, kita tafsirkan macam-macam. Enggak usah. Ya sudah. Itu sudah wilayah Allah. Bukan wilayah kita. Itu kalau kita ingin mendoakan, memang barilnya ini ada ya. Tadi malahan halaman yang 112, halaman yang paling atas, selesai takbir. Itu berarti kan selesai soal. Bismarri kan? Sudah selesai semua takbir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Terus disitu, disini tadi diperintahkan untuk mendoakan. Cuman, di dalam batis yang dianggap oleh panjendanganin Abu Hurairah radiyallahu anhu, disini dikatakan, fa'idah sholaitumul janazata fa'ahlisut du'a. Yang ada itu. Di saat kamu, kalimanya, di saat kamu mensolati jenazah, maka doakanlah jenazah itu dengan penuh keikhlasan. Dari yang ada di dalam halaman 1012 tadi. bagian natas itu ya. La sholata liman manjah roh hivadhi hadil kitabhi. Bukan 10 tapi 12. Ida sholaitum. Ya kalimanya sholaitum. Ini kan fi'ilmadi. Sholaita sholaituma sholaitum. Sholaiti sholaituma sholaituna sholaitum. Sholaitum. Nanti lapal sholaitum ini menggunakan fi'il. Nanti kalau jilat dari situ selesai sholat. Mendoakan. Karena lapal sholaitum itu menggunakan segotnya segot madi bukan mudore. Ida sholaitum ala jana izin fahlisulah du'a. Kalau kamu kalau kita melihat segotnya fahlisulah du'a. Kalau kamu selesai mendirikan sholat jenazah maka ikhlaskanlah do'amu untuk mayir. Do'anya gimana ini? Allah makfir lahu parhamdul wa'afi wa'fu'an Tidak berapa? Ya. Oleh diganti menurut bahasanya jenungan. Cuma lagi bahasanya jenungan. Tidak ngahilesan tapi nganggup hati. Iya. Di atas sendiri berdoa untuk mayir setelah selesai semua takbir dengan penuh ikhlas. Ini di teluk terjemahnya sini jika kalian mensolati jenazah kalimahnya jika kalian mensolati jenazah berarti kan belum selesai. Tapi melihat redaksi baris yang paling atas ya berdoa untuk mayir setelah selesai semua takbir dengan penuh ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang lain berpendapat selesai takbir yang terakhir doanya. Jadi yang ketiga tidak. Ini takbir penghlasan ya takbir setelah fatih rasalawal takbir kemudian nanti yang terakhir setelah selesai takbir yang terakhir sebelum salam doa. penting dengan ikhlas. Gimana? Kalau belum mensolati boleh menyolati tapi bagi yang sudah itu tuntunannya bulan-balik saya belum menemukan. Jadi nyolati sekali selesai. Kone nyolati nyolati mana yang ini yang saya belum menemukan itu yang ditanyakan. Boleh ya? Jadi sholati sampai sekian puluh kali boleh. Karena pakemnya itu saat kita taksia jika mayit sudah selesai dirawat dan dimandikan dikapan kan maka kalau kita menyolatkan di hadisnya kemarin dibahas mendapat pahala sakkirot. Nah ikut mengantarkan jenazah sampai ke makam mendapat dua kirot. Sakkirot itu mau-mau digambar emas itu untuk gurih gunung segede kayak gunung semeru ya aku nyolati terus mulih gak melok keburan mendapatkan pahala dua kirot. Mayang ini. Besar pahalanya memang tak siah itu. Terpertanyaannya tekodok gak nyolati ini gak pahala pahala tekodok gak nyolati juga ngantang langgone kuburan. Oleh Mayite gak disolati. Mayite tidak muslim. Islam KTP netok itu gak wani nyolati. Bapak banyak begitu. terus yang jelas tidak mendapatkan dua kirot. Nek kepin oleh sak kirot datang nyolati. Cenacan jenengan datang nyolati ini nomor rong puluh mamane. Habis waktunya 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 iya tidak ada dasar itu disini malah tidak pulih memang kewajiban mengantar janazah itu tidak dibebankan kepada wanita itu dibebankan kepada laki-laki. Sama dengan ziaruh itu ya. Perempuan itu kan tidak dianjurkan. tidak seperti laki-laki. Alasannya banyak ya. Di antaranya perempuan itu hatinya itu ringkih. Basah halusnya lembut. Kadang-kadang rupakan semabut. Kalau kuburan itu kuburan suaminya. Kok penuh nyumsep? Akhirnya gue pahpe melok meteng jenazah yang menindalan semabut. Akhirnya repot kuburan. Itu di antaranya alasan-alasan yang tidak dianjurkan untuk nyolati iya dianjurkan. Tapi sampai ngantar jenazah dan kuburan ada yang mengatakan boleh ikut ngantar jenazah tapi syarat itu tidak kuat tidak salah. tidak bisa menggambarkan semua api tidak tidak bisa menggambarkan semak semak tidak tidak bisa semak atau manusia sampai minor tidak boleh itu kan syaratnya itu tapi 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 mensolati apalagi permuan itu ngerawat mulai awal sampai selesai sampai nyolati, giliran kuburan kita serahkan kepada bapak-bapak saja ibu-ibu sebaiknya gak usah ikut ke kuburan karena mandoroknya itu banyak ya nanti apa jadi jadi siaroh untuk perempuan ini dipertentangkan satu mengatakan seperti tadi satu mengatakan boli alasannya apa yang membolehkan alasannya fazurruha apa fazurruha itu fazuru ziaro niro kabe kronok no kabe bahlanak bah itu maka ziarah lah tapi hikuman dikongkon gak macak ini kok bisa isau kira-kira isau kira-kira gak macak kalau ziaro wali isau mau gak macak ayo isau kira-kira yang kedua tidak boleh apa campur laki perman isau kira-kira mengguni mobil gak campur mengguni kuburan gak campur wali somo itu waktunya beberapa hari ya ini pasal kasan adan makam napari para wali somo itu kasan adan tempat kudunya itu akan belum terpisah ini kan mandorote terlalu banyak itu ya jadi yang kepingin ziaro ya suami istri yang ini kuburan yang ini paling sepi paling angker yang ziaro bengi jam rolas ke anak mandorote ya insyaallah seperti itu dulu yang kita baca insyaallah perteman yang akan datang kita bahas tentang masalah waris walau mayiti bisa disolati bisa dimakam sekarang tinggal bagi waris subhanakallah magikam ikan syadu'ala ilaha ilaha astagfirullah wakilu mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati